Faisal hanya bisa tertunduk saat digelandang petugas masuk ke ruang penyidikan Polsek Kemaraya Kota Kedaris Senin Pagi. Faisal ditangkap polisi setelah dilaporkan oleh kekasihnya setelah melakukan penganiayaan. Penganiayaan tersebut berawal pada saat pelaku usai menggelar pesta minuman keras di kamar kos korban bersama temannya di Kelurahan Watu-Watu. Pelaku yang memaksa kekasihnya untuk berhubungan badan namun ditolak, marah dan langsung menganiaya hingga korban luka lebam di wajah. Keterangan FS setelah kita ambil keterangannya seperti begitu yang dijelaskan bahwa dia menolak menetapkan hubungan badan. Sehingga membuat pelaku tersinggung dan sehingga menuduh bahwa si terlapor ini ada perempuan lain. Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut bahwa dia sempat meminum-minuman keras. Sendirinya teman-minuman di mana lokasi minuman? Di kejadian itu terjadi di dalam kamar kos. Jadi dalam kamar kos ini sudah korban dan pelaku ini sudah tinggal bersama. Informasinya katanya mereka akan melakukan pernikahan dalam beberapa hari kemudian sebelum setelah terjadinya penganiayaan. Akibat perbuatannya Faisal kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Kemaraya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Algas Lali melaporkan dari Kendari.